Oh, jadi ini kantor BBIS DKP. Yuk kita masuk! Selamat pagi, Bapak. Kami dari SMK Tiga Negara. Sebelum kita menuju ke gedung-gedung lainnya, kita masuk dulu ke gedung Pusat Layanan Publik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Let's go! Selamat siang, Ibu. Halo, selamat siang. Selamat datang di BBIS DKP. Dengan saya, Wan, ada yang bisa dibantu? Saya ingin tahu lebih banyak tentang kantor BBIS DKP ini. Oke, baik. Tapi sebelumnya, silakan isi daftar hadir, Bu, ya. Jadi, ini masih jelas kan, Bu? Jadi, BBIS DKP ini berfungsi melaksanakan tugas, pengumpulan, pengolahan, serta penyebar ulasan data dan informasi biospasial sumber daya kautan. Jadi, data-data yang kita punya ini, sekarang zaman kan sudah canggih nih. Untuk lebih cepat menjangkau ke masyarakat, kita sudah memiliki beberapa produk yang sudah bekerjasama dengan beberapa pihak luar. Itu seperti yang aplikasi Lopu Santara, bisa langsung melihat peta perakiran daerah penangkapan ikan. Seperti itu. Oh, jadi dari aplikasi itu kita bisa tahu ya, di mana ikan yang banyak. Iya, benar. Iya. Dan itu juga bisa menghemat BBM, ya. BBM bagi melayan, yang mencari tidak hanya lagi mencarikan, tapi sekarang fokusnya yaitu menangkap ikan. Oh, ya, ya. Kita ini adalah di bawah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi, ini namanya layanan publik terbuka untuk umum. Betul, ya. Ini adalah di bawah dari Kementerian Kelautan, ya. Jadi, kalau bahan Anda kasih seberangnya, kalau Anda dapatkan dua bulan terlebih ini? Tadi, ini tuh uji air ya. Itu tuh air tuh dibagi tiga. Yang pertama tuh air lima, yang kedua air permukaan. Air permukaan tuh kayak air sumut, air apa? Dari rumah. Rumah-rumah dari rumah. Terus, yang ketiga itu air laut. Ya, kualitas air, perayangnya. Tercembalasi tidak, ini ada dia. Baiklah, apapun banget, ya. Terima kasih, 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 ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kantor BPISDKP ini menyediakan data untuk warga pesisir dan lainnya Tentang informasi kelautan seluruh Indonesia Dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui aplikasi laut Nusantara Yang telah tersedia di Flystore ataupun Appstore Terima kasih BPISDKP from data to decision Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton